Halo, welcome to my channel. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang satu bahan yang sering banget kita temuin di ingredients list suatu produk, yaitu acid. Jadi ada berbagai macam jenis acid, berbagai macam fungsi, jadi kadang-kadang saking banyaknya kita sampai bingung, ini kok banyak banget acid di dunia skincare ini. Tapi daripada bingung, kita mau bahas satu-satu, ada berbagai macam jenis acid, tapi yang paling sering kita temuin itu adalah yang namanya hidroxy acid. Kalau misalkan kamu pakai double toning, jadi di double toning itu kan pakai dua toner, toner yang pertama fungsinya untuk mengeksfoliasi, toner yang kedua adalah fungsinya untuk hidrasi. Nah, di toner yang eksfoliasi itu, biasanya disebut dengan acid toner, itu memang bahan-bahannya adalah bersifat acid. Nah, yang sering dipakai di sana adalah jenis hidroxy acid. Hidroxy acid itu ada dua macam, alpha dan beta. Alpha hidroxy acid dan beta hidroxy acid. Alpha hidroxy acid, disingkat dengan AH biasanya, itu dia larut di dalam air, dia tidak masuk di dalam pori-pori. Karena pori-pori itu kan isinya kan minyak, jadi dia tidak masuk ke dalam sana, dia hanya mengikis di bagian permukaan aja. Alpha hidroxy acid itu tadi, macamnya ada glycolic acid, itu yang sering kita temui di acid toner, biasanya kayak dipiksi glutonic itu isinya glycolic acid. Kemudian yang kedua adalah lactic acid. Lactic acid biasanya lebih ke arah serum, karena memang ukuran molekulnya itu lebih besar daripada glycolic. Jadi dia itu meresapnya itu pelan-pelan, jadi biasanya bukan ditaruh di toner, tapi biasanya ditaruh di serum. Contohnya ada beberapa jenis lactic acid di The Ordinary, 5% sama 10%. Ada juga Sandy Riley yang Gugins, itu isinya juga lactic acid. Selain itu juga ada mandelic acid, kemudian malic acid, dan tartaric acid. Cuman ketiga bahan itu biasanya agak jarang ditemui. Kemudian jenis yang kedua adalah beta hidroxy acid. Beta hidroxy acid itu dia oil soluble, dia masuk di dalam pori-pori, dia membersihkan pori-porinya itu. Jadi fungsinya itu adalah untuk membersihkan pori-pori. Jadi kalau alfa tadi itu untuk mengikis permukanya, jadi untuk membersihkan permukanya. Kalau beta, dia lebih ke arah membersihkan pori-porinya. Jadi cocok untuk kulit yang berminyak, yang pori-porinya tersumbat, dan sering berjerawat. Jadi biar pori-porinya itu bersih. Beta hidroxy acid, BHA, itu yang paling sering ditemui adalah salicylic acid. Biasanya di produk-produk skincare Eropa, Amerika, biasanya sering pakai salicylic acid. Tapi kalau di Korea, lebih suka biasanya beta-in salicylic acid. Beta-in salicylic acid, dia lebih lembut dengan efektivitas yang sama. Jadi walaupun dipakai dengan konsentrasi lebih tinggi, efektivitasnya tidak menimbulkan iritasi atau over-drying seperti salicylic acid. Jadi orang Korea biasanya memang lebih suka pakai beta-in salicylic acid. Walaupun konsentrasinya tinggi, tapi efek dry-nya, efek mengeringkannya, dia tidak sekuat salicylic acid. Nah, alpha dan beta itu tadi, itu ada turunannya. Jadi versi lebih advance-nya gitu. Kalau AH, itu ada yang namanya PHA, polihidroxy acid. Bentuknya sama, mirip sama AH, sifatnya-sifatnya pun sama sama AH. Tapi ukuran molekulnya dia lebih besar. Jadi cocok untuk kulit yang lebih sensitif. Jadi kalau kulit kamu itu pakai AH, harusnya dipakaiin AH, tapi pakai AH itu biasanya agak terlalu iritasi atau gimana, pakai PHA, dia jadi lebih lembut, jadi lebih mild. Tapi dengan efektivitas yang sama. Bahkan kalau PHA, dia punya efek antimikrobial. Jadi sekalian untuk menghilangkan bakteri-bakterinya gitu. Selain itu juga lebih minim fotosensitif. Jadi kalau AH itu tadi, mengeksfoliasi bagian permukaan, dia punya efek fotosensitif. Jadi paginya ketika kulit kita terekspos sinar matahari, ketika dipakaiin AH, itu jauh lebih sensitif, jauh lebih cepat terbakar daripada yang tidak dipakaiin AH. Tapi PHA, dia lebih tidak fotosensitif. Jadi cocok untuk kulit-kulit yang sensitif. Kemudian BHA, beta-hidroxyacid, dia punya turunan namanya LHA. Lipohidroxyacid. Dia ukurannya lebih besar, jadi tidak berpenetrasi masuk ke dalam. Tapi dia punya efek reservoir. Jadi efek reservoir itu ketika dia itu diaplikasikan di kulit, dia kayak ditumpuk gitu. Jadi lama-lama itu, dia makin, apa namanya, komposisi di dalamnya, itu lebih, makin lama itu makin banyak. Jadi kita tidak terlalu butuh dosis tinggi gitu. Jadi dikit-dikit-dikit, tapi efeknya bisa lebih efektif. Itu juga biasanya untuk kulit-kulit yang terlalu sensitif untuk dipakaiin BHA. Jadi itu tadi, hidroxyacid itu ada alpha, ada beta, turunannya ada PHA dan LHA. Kemudian, acid yang lainnya, kita sering nemu juga yang namanya hyaluronic acid, hyaluronic acid. Itu biasanya ada di toner, ada di serum, ada di cream. Karena memang fungsinya itu adalah untuk menghidrasi. Dia itu adalah hidrator. Jadi fungsinya itu sebagai humectan. Humectan itu dia mengikat atau menarik air dari sekelilingnya, dari lingkungan, atau dari sel-sel kulit yang lebih dalam untuk ditaruh di permukaan. Jadi fungsinya itu adalah untuk menghidrasi daerah permukaan. Fungsi utamanya adalah itu. Tapi dari efek yang membuat kulit itu jadi lembab, otomatis efek lanjutannya adalah kulit itu menjadi lebih, sistem perlindungannya jadi lebih bagus, recovery-nya juga lebih oke, lebih cepat. Kemudian juga kan tubuh kita, kulit kita itu kan dapat istilahnya itu kayak trauma atau kerusakan dari fisik, dari kerusakan fisik gitu ya, dari goresan atau kerusakan fisik yang lainnya. Kemudian dari bakteri, bakteri yang masuk. Kemudian juga dari trauma kimiawi. Jadi ada beberapa zat yang memang bikin iritasi intinya gitu. Nah, si hyaluronic acid itu tadi fungsinya adalah untuk membuat recovery-nya dari efek kerusakan itu tadi lebih cepat dan lebih baik. Jadi makanya hyaluronic acid fungsinya wajib dimasukin di setiap bagian itu tadi karena memang sangat vital di kulit kita. Selain itu dia juga masuk di yang namanya natural moisturizing factor. Jadi natural moisturizing factor itu adalah bahan-bahan yang berada di alami, di permukaan kulit kita. Fungsinya adalah untuk membuat kayak semacam skin barrier function kita itu lebih oke gitu loh, lebih bagus, lebih optimal. Nah, memang kita tuh tubuh kita sendiri kita memproduksi hyaluronic acid. Tapi ada beberapa kondisi yang membuat hyaluronic acid kita itu kurang jadinya kita butuh tambahan. Itu tadi fungsinya adalah untuk menghidrasi, untuk membuat kulit kita itu menjadi lebih lembab. Terus ada jenis acid lain, yaitu ascorbic acid. Ascorbic acid itu sering kita temui dengan yang namanya vitamin C. Vitamin C itu, walaupun jenisnya vitamin C itu banyak, tapi pure formnya, bentuk aktifnya itu adalah ascorbic acid. Ascorbic acid itu fungsinya pertama adalah antioxidant. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bermetabolisme, membentuk yang namanya radikal bebas. Dia itu bisa ganggu gitu loh. Nah, fungsinya antioxidant itu adalah mengikat radikal bebas itu tadi, terus dibuang. Jadi kayak semacam tukang sampah gitu loh. Jadi fungsinya adalah membuat sampah-sampah yang dihasilkan dari metabolisme kita, itu dibuang, direaksikan, supaya tidak mengganggu metabolisme alami kita. Nah, karena memang fungsinya itu adalah mengikat oksidan bebas, oksidan bebas itu kan bentuknya ion oksigen. Dia itu sangat reaktif terhadap oksigen, sangat reaktif terhadap air dan kelempapan. Jadi kalau kamu pakai produk-produk vitamin C yang bentuknya ascorbic acid, memang tidak boleh dicampur dengan water. Jadi dia oil-soluble, oil-based bukan water-based. Jadi dilarutkan dalam minyak, bukan dalam air. Selain itu juga pastikan memang kemasannya itu tidak gampang terkena udara bebas. Jadi kayak bentuknya pump atau apa gitu, supaya dia tidak kontak terlalu lama dengan udara. Nah, selain itu juga karena memang gampang rusak tanah sinar UV, pastikan juga botolnya atau kemasannya tidak gampang tertembus sama sinar UV. Selain sebagai antioksidan, si vitamin C itu fungsinya juga sebagai untuk meningkatkan produksi kolagen. Jadi kalau kolagen kita itu ditingkatkan produksinya, otomatis kulit kita menjadi lebih kenyal, lebih lembut, recovery-nya juga lebih bagus. Selain itu juga fungsinya sebagai brightening, beberapa hiperpigmentasi karena sun damage, karena kerusakan, karena sinar matahari, bisa diatasi dengan vitamin C itu tadi. Kemudian acid yang lain, kita sering temukan namanya retinoic acid. Cuman jarang sih skincare yang ada itunya, karena memang biasa. Jadi retinoic acid itu adalah golongannya retinoid. Jadi kalau kamu kenal retinol, terbiasa dengan retinol, maka bentuk pure formnya itu adalah retinoic acid. Cuman jarang, karena memang itu biasanya diresepin sama dokter. Kalau yang kita sering temui itu namanya retinol. Jadi jarang sih ada yang namanya retinoic acid. Jadi tadi beberapa acid yang sering kita temui, hidroxy acid, hyaluronic acid, ascorbic acid, dan apa yang terakhir tadi? Retinoic acid. Jadi cukup sih kan untuk hari ini tentang acid. Semoga bermanfaat. Semoga nggak bikin bingung. Thank you so much for watching. See you!